Hai siapakah Babel dalam kitab Wahyu dan seperti apa hukuman Tuhan terhadap kejahatan Babel dapatkan jawabannya dalam video ini Hai Babel merupakan salah satu kota yang disebutkan dalam Alkitab terutama dalam kitab Wahyu penggambaran Babel dalam kitab Wahyu memiliki banyak interpretasi dan makna yang berbeda-beda dalam kitab Wahyu pasal 17 dan 18 Babel digambarkan sebagai pelacur dan sebuah kota yang kaya raya dan sangat berpengaruh jika dikaitkan dengan penjelasan malaikat yang ada di dalam kitab Wahyu Babel sebagai pusat kota yang akan memerintah di seluruh bumi namun terdapat perdebatan mengenai Babel yang disebutkan dalam kitab Wahyu apakah kota itu benar-benar kota sungguhan atau hanya simbolik saja sebagian percaya bahwa Babel yang disebutkan dalam kitab Wahyu adalah kota yang telah terjadi di masa lalu mereka menganggap bahwa Babel merupakan sejarah penting dalam sejarah yang mewakili kejatuhan manusia oleh karena dosa dan ketidaksetiaan kepada Tuhan sementara itu pendapat lain menganggap bahwa Babel adalah simbol dari bangsa-bangsa yang kuat yang akan bangkit di akhir zaman dengan sistem perdagangan global yang merujuk pada kota-kota global yang modern mewah seperti kota Hollywood Hong Kong Shanghai dan kota besar lainnya yang penuh dengan moral yang rendah beberapa sarjana teologi percaya bahwa Babel dalam kitab Wahyu mewakili kekuatan jahat atau elit global sebuah sistem yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan Tuhan hal ini sejalan dengan penjelasan malaikat dalam kitab Wahyu disana ia menyatakan bahwa Babel memerintah atas bumi dan telah melakukan banyak kejahatan serta terlibat dalam perdagangan yang tidak ada adil dan menguntungkan diri sendiri Wahyu 18 ayat 3 berbunyi demikian karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya Babel dapat juga sebutkan puncak dari persatuan semua agama palsu dan secara terang-terangan menentang eksistensi saksi-saksi Kristus jadi secara keseluruhan Babel merupakan simbol dari kekuatan jahat yang mendominasi dunia dan dikendalikan oleh antikristus namun di dalam kitab Wahyu pasal 18 ayat 2 sampai 24 menjelaskan tentang keruntuhan Babel oleh karena hukuman Tuhan atas kejahatan mereka disana dijelaskan secara details bahwa Babel akan mengalami kelaparan kematian dan kebakaran sebagai hukuman atas kejahatannya kesimpulannya Babel adalah suatu peringatan kepada kita akan bahaya jika kecintaan dan pada hal-hal duniawi terlalu berlebihan terlalu fokus pada harta dan kekuasaan duniawi seringkali membuat seseorang terjerumus dalam berbagai pelacuran dunia di dalam Alkitab kata pelacuran atau percabulan seringkali digunakan sebagai kata kiasan yang ditujukan kepada mereka mereka yang menyembah berhala tidak setia kepada Tuhan demi untuk memuaskan nafsunya semoga melalui video ini menyadarkan kita agar tetap mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita sekian dulu video kali ini jumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati